Di screenshot saja, atau di mati, di backup langsung saja Mas Randy ya. Baik banget. Sudah agak siang. Oke. Jangan seraua. Farid dan Aqijas. Baik, Farid sudah tiga kali ini ya. Ya, karena ada yang matangis. Mohon berikutnya yang belum pernah ya, untuk bisa buca. Ya, dengan jumlahnya, kan? Kita tinggal enam sini. Jadi harapannya semua bisa aktif, acak. Yang Farid sudah ada, yang Aqijas silahkan nanti di-rekam saja ya. Jadi saya akan ceknya. Kemudian, untuk presentasi kali ini. Elvinda sudah hadir, Elvinda? Sudah, Pak. Baik. Elvinda sama Bela, Indra, Destian. Iya, Pak. Ya, pesan-pesan ya, saya ingin coba. Elvinda sama Bela, Indra, Destian. Hadir, Pak. Satu lagi, Indra, Indra. Hadir, Pak. Saya Buka Juna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awalnya kuliah kita pada Kesempatan pagi ini dengan Baca Basman Bismillahirrohmanirrohmanirroh Bismillahirrohmanirrohmanirroh Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirroh Pertama Jadi tidak saya absen Nanti Mas Rem Bantu mereka bukan absen Kemudian tilawahnya tidak langsung saya simp Supaya waktunya Kita akan langsung saja presentasi dan diskusi Teman hari ini terkait dengan Akhlak suami istri Setiap Akhlak suami kepada istri Atau istri kepada suami Atau Bersama ya Mungkin Wajiban dan Suami istri Seperti apa Heorinya Karena Evinda juga belum menikah Evinda sudah menikah belum? Belum Pak Belum Baik ya Jadi nanti bukan cerita pengalaman ya Karena belum ya Iya Bagi pendapat Dehide Atau mungkin Jika itu terjadi ya Bagi orang yang berapa tanda Atau mungkin Silahkan Evinda dan kawan-kawan Yang lain mohon untuk Mempersiapkan diri Pertanya Supaya Diskusinya Terlihat Silahkan Evinda Maiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kills Oke, jadi kami dari Kelompok delapan Dengan anggotanya Bela, Destian, Indra dan saya sendiri disini kami akan menjelaskan akun suami istri seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi langsung saja dari Destian boleh share screen Terima kasih 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 Sebenarnya seorang suami melindungi, mengasihi, dan menyayangi keluarganya karena laki-laki ini memiliki kedudukan terjungi di dalam keluarga, yaitu sebagai kepala keluarga. Atak suami ini dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan perilaku, tutur kata, dan juga bergaul dengan istri. Menai perilaku suami, yaitu yang pertama berlaku sopan terhadap istri, menghormatinya, dan mengperlakukan dengan wajar. Yang kedua, memberikan perhatian penuh kepada istri. Yang ketiga, setia kepada istri dan menjaga kesucian nikah di mana saja berada. Yang keempat, berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri. Yang kelima, membimbing istri sebaik-baiknya. Dan yang keenam, tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga. Yang kedua, berdasarkan tutur kata. Aflak suami berdasarkan tutur kata yang pertama adalah berbicara yang baik, jelas, pelan, mudah diterima, dan suara lembut saat dengan istri. Yang kedua, panggil istri dengan panggilan kesukaannya yang mengungkapkan kasih sayang dan memperkuat ikatan cinta. Yang ketiga, gunakan panggilan manja saat memanggil istri untuk menumbuhkan cinta, hormat, kebahagiaan, dan kebajikan dari pihak istri. Yang keempat, sikap manja adalah hiburan yang menyenangkan hati dan diperbolehkan dalam Islam. Dan yang terakhir, yaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam memperlakukan istri dengan suara lembut dan memanjakannya. Yang ketiga, mengenai bergaul dengan istri. Yang pertama, memakai pengewangian. Yang kedua, merayu istri dan berjanda dengannya di saat santai berduakan. Yang ketiga, meletakkan tangan di kepala istri dan mendoakannya. Yang keempat, membaca bahas malas sebelum menggauli istri. Yang kelima, jika suami ingin bersama kembali, maka dianjurkan berbudu terlebih dahulu. Yang keenam, suami tidak berbolehkan untuk menyetubui istri di saat sedang haid atau menyetubui duburnya. Dia yang terakhir bertakul malembut, bersikap baik terhadap istrinya. Next, please. Kemudian, akhlak istri. Syekha Budin Al-Khosh Talani R.A. Menjelaskan bahwa istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Yaitu dengan berusaha mengurus urusan rumah tangga dengan baik. Serta berkomitmen untuk melayani keperluan suaminya. Serta tamu-tamu dari suaminya dan anak-anak suaminya. Dengan mendidiknya dan berkomitmen untuk mengurusnya. Dia akan ditanya di akhirat tentang semua itu. Yaitu ditanya tentang rumah suaminya. Juga tentang anak-anaknya dan semua orang-orang yang ada di rumah tersebut selain mereka. Akhlak istri juga dipilihkan menjadi tiga berdasarkan perilaku, tutur kata, dan bergaul dengan suami. Berdasarkan perilaku, akhlak istri yang pertama yaitu setia kepada suami. Kemudian, menjaga dirinya sendiri dan hatta suami. Yang ketiga, taat dan patuh terhadap suami. Yang keempat, mengatur rumah tangga dengan baik. Yang kelima, bergaul dengan baik dengan keluarga suami. Yang keenam, tidak keluar rumah tanpa izin suami. Yang ketiga, tidak keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian, bersikap santun dan sabar. Kemudian, tidak bermuka masam di hadapan suami. Bersikap khona'ah dan menjaga nama baik suami. Berdasarkan tutur kata, akhlak istri yaitu tidak banyak mendebat. Dan juga menggunakan bahasa yang lemah lembut dan sopan. Berdasarkan akhlak bergaul dengan suami. Akhlak istri yang pertama yaitu berhias ketika suami di rumah. Yang kedua, menjaga badan, mulut, agar tetap harum, dan pakaian bersih. Dan yang ketiga, tidak boleh menolak ajakan suami dalam kondisi apapun. Kewajiban suami dan istri Beberapa kewajiban suami kepada istri yaitu Yang pertama, memberikan mahar. Kedua, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga, menggaule istri secara baik. Yang keempat, menjaga istri dari dosa. Lima, membimbing istri dan rumah tangga. Yang keenam, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Dan yang ketujuh, tidak berlaku kasar dan menjelat-jelatkan istri. Dengan beberapa kewajiban istri terhadap suami, diantaranya yang pertama, taat kepada suami. Memberikan nasihat. Melayani suami. Menjaga diri ketika suami tidak ada. Serta menjaga nama baik suami. Terdapat juga beberapa kewajiban bersama dalam bersuami istri. Yang pertama yaitu saling menjaga rahasia. Yang kedua, saling memberikan kasih sayang. Dan yang terakhir, saling mengolongan sehati. Pateri selanjutnya akan dibacakan oleh FIU. Yang selanjutnya adalah hak suami istri. Hak suami yang pertama adalah kepemimpinan. Kedua, istri taat dengan cara yang ma'ruf. Memberikan izin kepada istri. Berhak atas kecantikan istri. Memelihara harga diri kekayaan suami dan menjaga anak-anak. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Untuk poin lima dan tujuh ini adalah hak suami yang juga sebagai kewajiban istri. Selanjutnya, hak istri. Yaitu pertama, istri berhak atas mas kawin. Nafkah dan tempat tinggal. Perlakuan dengan cara yang ma'ruf dan akhlak yang baik. Hak memperoleh ajaran agama. Hak memperoleh mahar dan mutah. Tidak dipisah, kecuali pisah ranjang. Mendapatkan kebutuhan pokok. Dilindungi oleh suami. Dihormati dan dihargai oleh suami. Serta mendapat kesejahteraan keluarga. Next. Kesimpulannya itu, jangan hanya karena perasaan, seseorang yang buruk agamanya kamu nikahi. Pikirkanlah kembali. Jangan sampai kamu menderita di kemudian hari. Jika engkau harus memilih, pilihlah pilihan yang paling mendekatkan dirimu kepada Allah. Teman hidupmu bagai awal penentu untukmu menuju neraka atau surga rohmu. Sekian dari kelompok kami. Langsung, apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanya. Maaf, silakan langsung saja. Kalau harus menerima. Ini berapa tetap tidak bagi nampilnya? Saya akan mengintang sumber ministri. Rumah siswa sudah tidak saatnya lagi pacaran. Konsepnya, sudah siap rumah tangga, punya konsep. Konsep, jangan pacar. Langsung saja. Masih bernikah, langsung saja nikah. Silakan. Terima kasih. Tarik nikah ya, jadi enggak ada pertanyaan apa. Pertanyaan tidak harus nikah. Dulu, sebelum menikah saja sudah sering isi khutbah nikah. Sudah acara nikah, dia minta khutbah. Saya bilang, mau menikah, enggak apa-apa yang penting. Si pengajian. Respon, teman-teman. Mau dokternya bela apa ya, pindah? Silakan. Saya tidak, Pak. Silakan, Pak. Respon semua yang. Silakan, Mas Silga. Kalau ada pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kan kalau kita membahas tentang ahli suami istri itu, pasti enggak jauh sama dengan pernikahan. Kemudian, bahas pernikahan, mesti kemudian ada pembahasan yang apa ya, yang menurut saya itu enggak pernah habis dibahas gitu. Artinya, ada terus yang bahas, ada terus yang bahas. Yaitu masalah poligami. Nah, menurut Mas Mbak itu poligami itu gimana? Boleh apa enggak? Kalau boleh, kenapa? Kalau enggak boleh itu kenapa? Mungkin itu saja sih. Ya. Saya jawab yang dari saya dulu ya, Pak. Kalau dari saya sendiri. Pindah. Ditampung dulu nih. Berkesempatan yang lain dulu. Oh, ditampung dulu. Terima kasih. Mas Yoga pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Jelasan, Mas Farid. Bagaimana Farid? Saya belum melangkap. Bagaimana Farid? Pertanyaannya gimana? Belum paham saya. Saya tahu ya. Bukan hidunya nyata. Iya, iya. Wow. Oke, Mas Farid. Saya simpan dulu ya pertanyaannya. Ya, lanjut ke Mas Rehansan. Tidak, sebentar. Tidak, saya ingin menggunakan Instagram. Oke. Tadi kan, ini berisi menurut saya, Pak. Tanda-tanda. Eh, Rehan. Tadi sebentar, Pak. Saya ingin menggunakan kamera laptop. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya ingin menggunakan dulu. Kan saya pernah dengar tuh dalam pernikahan tuh ada yang namanya tuh fase atau tahap. Nah, itu tuh kan dalam setiap fase ada tahapnya tuh pasti punya kayak, apa ya namanya, setiap fase tuh kayak punya rentangannya sendiri gitu loh. Itu kan namanya juga pernikahan. Menyatuhkan dua insan yang berbeda tuh pasti punya kayak, apa namanya, nikah-likunya tersendiri gitu loh. Nah, bisa, bisa atau memang dijelaskan gak setiap fase dan tahapnya tuh. Dan kalau misalnya ada setiap masalah di situ tuh, bagaimana cara kita buat menghadapinya dengan dua orang yang sudah menikah. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Rehan. Sebelum itu kami diskusikan dulu ya, baru kami sampaikan. Ya, boleh. Silahkan. Baik, terima kasih, Pak. Dan nanti menjawabnya untuk siapapun tidak harus sama jawabannya, walaupun satu kelompok sama. Ini kan mungkin. Nela, Indra, Destian, Rinda. Juga nanti dari luar kelompok juga boleh ya. Dan biar untuk nanti kalau dijawab satu pertanyaan, kita diskusikan sampai tuntas baru. Berikutnya, diskusikan kepanjangkan kepadang seterusnya. Poligami itu ya, Pak Farid. Biasanya orang bercara poligami itu cuma teori tok. Proteknya, ya tidak semua orang berani ya untuk poligami. Ini kalau jawaban perempuan, kemungkinan besar ditolak ya. Tidak. Lima. Ini harus ada alasannya apa. Pro juga kira-kira alasannya. Vinda kan tadi sudah mau menjawab langsung tuh pertanyaan pertama. Boleh langsung. Sudah bisa menjawab yang mana mau. Kalau di luar kelompok, menunggu kelompok ini dulu ya. Malam. Kalau, izin menjawab dulu ya, Pak. Kalau saya menjawab pertanyaan Mas Yoga tadi, kan poligami itu boleh atau tidak? Kalau dari saya sendiri ya, karena dalam dalil-dalil dan hadis-hadis yang ada juga diperbolehkan. Kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh. Tapi kalau ditanya setuju atau tidak, ya saya tidak setuju. Itu dari saya. Kalau pertanyaannya mau apa tidak? Pertanyaan kan boleh atau tidak. Kalau mau atau tidak, tidak mau, Pak. Kalau tidak boleh, tapi kalau mau tidak, ya tidak, ya tidak. Tidak. Iya, Pak. Kalau diperbolehkan, ya karena dari Al-Quran sendiri sudah memperbolehkan untuk melakukan poligami. Kalau tidak, kalau alasan saya sendiri kenapa tidak mau, ya karena saya rasa saya enggak tanggup, ya Pak. Itu belum dicoba. Tunggu yang lain dilengkapi. Ada pendapat meda atau sama, silahkan saja. Pertanyaan dari Farid. Baik, baik. Jadi gini, Mas. Dari pencarian saya, Islam tidak mengajarkan untuk menjadikan karakter fiktif menjadi istri atau pasangan. Hal ini karena karakter fiktif hanyalah sebuah imajinasi dan tidak nyata. Islam mengajarkan untuk mencintai dan menikahi manusia yang nyata dan memiliki akad nikah yang sah. Namun, jika seorang terobsesi dengan karakter fiktif, hal ini bisa menjadi masalah psikologi. Yaitu ketika seorang memiliki rasa cinta atau ketertarikan terhadap karakter fiktif, bisa menjadi sebuah kelainan mental. Beberapa tanda seorang terkena kelainan ini adalah sering membandingkan orang-orang di sekitarnya dengan tokoh fiksi yang ia idolakan. Selalu mengembangkan karakter fiksi, idola mereka, dan selalu beranggap bahwa hidup mereka adalah lebih baik jika bersama karakter fiksi tersebut. Dalam Islam, seseorang yang mengalami masalah psikologi seperti ini disarankan untuk mencari bantuan dari ahli terkait, seperti psikolog atau konselor. Hal ini penting untuk membantu seorang mengatasi masalah psikologis yang dialaminya. Bagaimana, Mas? Saya lihat, Farid, kepalanya botak apa? Ini bukan karena memikirkan ini karakter fiktif ini ya? Kesampaian jadi botak. Tapi saya ingin tahu, Farid, dan kemakuan. Ada juga ya fenomena seperti itu ada ya, Farid, yang cinta dengan tokoh yang fiktif itu. Itu karakter fiktif itu. Benar juga? Ada. Coba tolong diberi contoh, saya malah belum paham. Dengan tokoh film kita atau bagaimana? Biasanya itu, Pak. Kartun itu, Pak. Kartun itu ya? Iya. Siapa itu kartunya? Misalkan, Pak. Misalnya, Misalnya apa ya? Suka, pasti suka. Siapa? Ratsunemiko, Pak. Ini yang digandungi, Pak. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Baik, tadi pertanyaan berikutnya apa tadi, Farid, ya tolong diulang. Tentu saja, Pak. Baik Mas Farid, saya akan mengasih contoh dalilnya dulu ya Ada beberapa dalil yang sudah saya cari yaitu Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah Komplikasi hukum Islam Pasal 24 Dan ada dalil satu lagi Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam pelihara sisanya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 Selain itu, menikah dalam Islam juga memiliki tujuan kebaikan dan kehidupan nyata Seperti beribadah kepada Allah Menjadi pasangan yang bertakwa Menciptakan ketenangan lahir dan batin Dan mencetak generasi keturunan yang baik Namun jika seseorang terobsesi dengan karakter fiktif Dan ingin menjadikannya sebagai istri Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam Dan bisa menjadi masalah psikologis yang perlu diatasi dengan bantuan ahli terkait Gimana Mas Farid? Masih kurang? Alternatifnya Saya belum lupa mencari sendiri Ada efekan sih Kawan-kawan yang masih nyata Silahkan Silahkan Ini Misalnya belum bisa Mungkin alternatif yang lainnya kan Itu seperti Lebih ke fetish ya Mungkin ya Jadi mungkin Bisa menikahi cosplayer Biar nanti bisa Ini ya Seperti itu Harus disembuhkan Sebabnya dulu ya Masih ada yang mau Komentar Terkait dengan Karakter fiktif Dan tadi Poligami Dua yang sudah Diskusikan Sedangkan Langsung dua hal Melengkapnya Menambahkan Kontranya Poligami Atau Kontranya Nikah dengan Karakter fiktif Mungkin Saya ingin Menambahkan Tentang Tanya Tentang Pregami Nah Menurut ikut Sendiri Kan Kata-kata Boleh Kenapa Gak mau Mungkin Dari Siwani Tanya Yoda Katanya Boleh Kok gak mau Gimana sih Kalau boleh ya Kenapa Mau Ini Lengkapi Masjawa Bila Tendrisisi One Silahkan Finda Dijawab Kenapa Ada sesuatu Yang boleh Tapi Melangkap Mau Kira-kira Jawabannya Atau alasannya Gimana itu Elah juga Kita Menjawab Elah Nadia Semuanya Boleh Layla Benda dulu Benda tadi Gimana Izin masuk ya pak Poligami itu kan Cuman diperbolehkan Bukan diwajibkan Jadi kalau Menurut saya Semuanya kan itu Tergantung Profestik masing-masing Tergantung Diri masing-masingnya Juga Juga Kalau wanita Kan ingin Di poligami Juga harus Sabar Juga Suaminya Juga harus Adil Saya takutnya kan Belum tentu Nanti Suaminya Masa depan Itu bisa Berperilaku Adil Juga Saya bisa Sabar Menghadapinya Pak Itu Sini saya Dan juga Semuanya Terima kasih Tadi Ada disampaikan bahwa Kewajiban istri adalah Menuati suami Nah Misalnya Suaminya pengen Seligami gimana pak Istri wajib taat Suami Itu Kalau suami Pengen Poligami Gimana Wajib taat Atau boleh Tidak taat Dalam hal itu Seperti Yang tadi Di slide Juga ada Hak istri itu Kan Eh Hak istri Apa tadi Bentar Mana slide Tadi kan Kewajiban istri Untuk taat Kepada suami Dalam hal yang baik Nah itu kan Ya poligami Memang baik Tapi kan Eh salah Bentar lah Pikir dulu pak Baik Tapi makinnya Relatif ya Masih ada Ini Maaf Bentar pak Enggak denger disini Silahkan Jika masih Ada yang mau Disampaikan Bella Bella Buna 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 Dizin Menjawab Untuk mas Yob Pendapat saya Adalah Poligami Memang Diizinkan Oleh Agama Tetapi Kembali Lagi Kepada Kedua belah Pihak Karena Pada saat Pernikahan Tentu saja Pernikahan Hal yang Tentu saja Pernikahan Adalah Komunikasi Jadi Hal tersebut Mengenai Poligami Seharusnya Memang Sudah Di Ngoblorkan Sebelum Menikah Kemudian Saya Sempat Membaca Untuk Mengenai Pendapat Ulama Yaitu Ketika Seorang Menikah Kemudian Seorang Suami Menikahi Istrinya Dan Istri Menyaratkan Untuknya Suami Tidak Boleh Berpoligami Maka Syarat Ini Wajib Ditunaikan Dan Jika Suami Melanggarnya Maka Istri Mempunyai Hak Untuk Menuntut Cerai Atau Fasak Karena Poligami Itu Juga Perlu Persetujuan Dari Istri Yang Pertama Bisa Dilihat Lagi Dari Alasan Suami Untuk Melakukan Poligami Dan Apakah Alasan Tersebut Memang Sesuai Dengan Anjuran Agama Karena Sebagai Seorang Istri Juga Pasti Seorang Istri Mengkhawatirkan Kedepannya Apakah Suami Tersebut Dapat Berperilaku Adil Apakah Di Selanjutnya Setelah Melakukan Poligami Suami Tetap Berpegang Teguh Pada Aturan Islam Mengenai Poligam Atau Tidak Karena Sebagai Manusia Kita Juga Tidak Tahu Masa Depan Itu Seperti Apa Dan Hati Manusia Itu Berubah Jadi Seperti Itu Menyapat Saya Tidak Masa 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 Tidak Tidak Banyak Alasan Alasan Yang Dibolehkan Disetujui Untuk Poligami Kira-kira Alasannya Apa Jadi Seorang Suami Boleh Poligami Dan Tak Boleh Alasan Kenapa Dibolehkan Dibolehkan Secara Suami Istri Suami Istrinya Ikhlas Apa Alasannya Gitu Kenapa Boleh Jadi Gini Pak Poligami Menjadi Suatu Solusi Dari Permasalahan Yang Ada Solusi Itu Bisa Menjadi Poligami Bisa Menjadi Solusi Atas Terus Malan Yang Mungkin Terjadi Dalam Rumah Taka Bisa Makin Menambah Mas Olah Tanya Juga Bisa Dibalik Juga Tidak Selalu Menanyakan Kepada Wanita Wanita Enggak Mau Dipoligami Tapi Mungkin Apa Alasannya Laki-laki Mau Berpoligami Sehingga Mungkin Masing-masing Juga Punya Pendapat Kenapa Sih Harus Poligami Laki-laki Persek Sebagaimana Laki-laki Tanya Kenapa Mau Poligami Boleh Dari Dua Sudut Sudut Laki-laki Kenapa Laki-laki Mau Poligami Sebagaimana Tadi Tanya Wanitanya Kenapa Tanya Tidak Mau Poligami Tadi Alasannya Baga Yang lain Nadia Nadia Silahkan Dia Saya bingung Pak Kalau Bahas ini Bingung Bingung Gimana Maka Rahian Silahkan Kori Kaila Hai Laila Wadidziki Tidawahyu Justian Narendra Sekarang Ada pendapat yang disampaikan Setian Setian Belum bicara ini Destian Indra Mau Ditambahkan Lagi Indra Sebenarnya Saya lagi Nyatakan Jawaban Buat Justin Tadi Sebenarnya Apa sih Alasan Laki-laki Pengen Poligami Ini Kenapa Lagi-laki Pengen Poligami Biasanya Karena Apa Alasannya Selamatkan Terima I Eh 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 Atau belum Saya kira tidak Diperpanjang poligami Dan lebih karakter Fiktif Masih tentang Poligami Pak Boleh, boleh, silahkan Saya menemukan Dari surat Nisa ayat 3 Langsung saja pada artinya Dan jika kamu takut Tidak akan dapat berlaku adil Terhadap perempuan yatim Bila kamu mengawininya Maka kawinilah wanita-wanita lain Yang kamu senangi Dua, tiga, atau empat Kemudian jika kamu tidak takut Dapat berlaku adil Maka kawinilah seorang saja Atau budak-budak yang kamu miliki Yang demikian itu adalah Lebih dekat kepada Tidak berbuat aniaya Nah itu kan berarti misalnya kita mampu Itu seperti Yang disunah Atau bagaimana Kalau dilihat dari Penggalan yatim tersebut Kalau poinnya yang ingin saya sampaikan Apa dari melihat yatim itu? Poin yang ingin saya sampaikan itu Sebenarnya Kalau saya pikir sudah Menjawab sih Tapi Saya penasaran saja Itu sebenarnya Senang atau tidak Baik ya Pak Baik ya Ini masih Berarti ruang Tanyaan Kalau begitu nanti Biar saya saja ya Nanti yang menjawab Tapi di akhir ya Kena Kena Baik ya Banyak mungkin Pandangan-pandangan hukum Dan Argumentasi Seperti Baik Tanyaan dari Hansen Yang pertama itu Fase-fase ya Di dalam rumah tangga Katanya Ada Fase-fase Sepertinya Fase-fase Jika memang ada Biar Biar Tahu Atau Atau Jadi bekal Ada Istilahnya Mungkin Fase Sulitnya Atau Fase Senangnya Atau Ada Fase apa Denger Rai Hansen Seperti Barangkali Ada juga Yang pernah dengar Mengganti jawab Ada yang pernah tahu Jan Sudah dapat Destian Untuk menjawab Pertanyaan Rai Hansen Sedikit lagi Udah gak sih Fase-fase Dalam rumah tangga Itu Jika ada Fasenya Seperti apa Kebanyakan Semesta 2 semua Terima kasih Jawa Selain Ada yang Semester 6 Semester 8 Pas masuk ke dewasa ya, mahasiswa semester awal, setelah meninggalkan masa remaja. Tentang SMA, setelah kenal dengan lawan itu kan sifatnya murni nafsu ya, atau bahkan nggak paham sebut cinta monyet, tapi kalau dewasa dan mahasiswa itu nggak seperti itu biasanya pendekatannya. Semari menunggu jawaban, saya ingin bertanya kepada Bapak. Gimana Raya? Saya pernah kayak berpikir aja, soalnya ada kayak mahasiswa yang mungkin tingkat akhir, yang walaupun sebenarnya itu masih S1, itu menikah waktu masih dalam masa perkuliahan gitu loh. Sebenarnya itu dalam dunia pendidikan, terutama pada perkuliahan itu sebenarnya boleh nggak? Ya, kalau sudah ada langsung saja saya dipotong nggak apa-apa ya, kembali ke pertanyaan awal. Sesungguhnya ya, istilah boleh, seperti tadi yang dikatakan siapa itu? Siapa ya, perempuan? Eh, pindah ya. Tentang polygami boleh, apakah boleh polygami boleh? Apakah boleh nikah? Boleh. Nah, jadi sesungguhnya yoga ya, istilah boleh itu ya bukan berarti harus, boleh ya boleh saja. Seperti makan, hukum makan kan mubah dalam pandangan Islam. Mubah itu boleh, boleh nggak makan? Boleh, hukumnya boleh. Tapi sekarang saya lagi nggak pengen makan gitu, saya nggak mau makan, ya jangan dipaksa kalau nggak mau makan. Jadi boleh itu memang berbeda dengan harus ya, untuk menguatkan pertanyaan. Boleh nggak polygami? Boleh, hukumnya ada, dasarnya ada. Tapi apakah harusnya, tidak harus, sesuatu yang boleh itu, sesuatu yang boleh itu, bukan berarti harus. Minum boleh, makan boleh, boleh, sisi hukumnya. Harus dan tidaknya tidak harus. Sehingga nanti harus mencari sebabnya. Kenapa sih laki-laki pengen polygami? Ada sebabnya. Sebabnya murni karena pertimbangan agamakah? Atau, mohon maaf, karena pertimbangan cinta, nafsu. Nafsunya lebih, sehingga tidak puaskan dengan satu istri, harus punya dua istri dan seterusnya. Ataukah karena apa? Jika pertimbangan-pertimbangan nafsu, bukan karena pertimbangan agama. Kira untuk apa, apa namanya, ya sebentar di setiap, untuk apa, membawa-bawa dalil kebolehan polygami, tapi kalau pertimbangannya, nafsu bukan agama. Karena nabi sendiri polygami itu, nabi menikah, atau mempolygami itu, yang janda-janda, nabi niatnya untuk membantu. Jadi, bukan dalam perspektif nafsu semata, tapi dari banyak istri yang dinikahi oleh nabi polygami itu, seluruhnya janda. Bahkan istri pertamanya pun janda. Coba pertimbangan apa, nabi? Seorang yang masih muda, 25 tahun, istri pertamanya sejak 40 tahun sudah janda itu. Jadi, nabi polygami juga jangan disalah artikan, yang pentingkan boleh nabi juga polygami. Padahal polygaminya nabi tujuannya seperti apa, yaitu yang terkadang abaikan oleh kaum. Baik, dah setiap dulu. Sekarang, Istian. Baik, Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Krihan Sangregan tentang fase-fase dalam pernikahan dan bagaimana cara pasinya. Fase-fase dalam pernikahan dapat dialami oleh pasangan. Antara lain, pertama, fase bulan madu. Fase ini diakui sebagai fase romantis, idealis, dan penukasi. Fase ini berlangsung selama 1 atau 2 tahun sejak nikah. Yang kedua adalah fase penyesuaian. Fase ini ditandai dengan keasikan dengan pasangan mulai menekan. Anda kembali ditarik oleh kenyataan tentang tanggung jawab pekerjaan, hubungan dengan mertua, mengurus rumah, dan membesarkan anak. Tapi ini menunjukkan gambaran utuh mengenai sebuah pernikahan. Selanjutnya adalah fase ketiga, fase pertantangan hebat. Pada fase ini, pasangan mulai menyadari bahwa telah menikahi seseorang dengan banyak kekurangan tetapi sekaligus memiliki banyak kebaikan. Namun, pasangan mulai merasa tidak puas dengan pasangannya. Selanjutnya, fase keempat, fase penilaian ulang. Pada fase ini, pasangan mulai merasa ketidakadilan dalam rumah tangga dan muncul ketertarikan dengan orang lain. Yang kelima adalah fase tumbuh bersama. Pada fase ini, pasangan mulai belajar untuk saling memahami dan menerima kekurangan masing-masing. Pasangan mulai belajar untuk bekerjasama dalam menghadapi masalah. Selanjutnya adalah fase keenam, fase perselisian parubaya. Pada fase ini, pasangan mulai menghadapi konflik terkait finalin sosial dan keinginan. Selanjutnya adalah fase ketujuh, fase menghabiskan sisa hidup bersama. Pada fase ini, pasangan mulai merencanakan masa depan bersama dan menikmati kebersamaan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Selanjutnya, untuk mengatasi fase-fase tersebut yang sulit tadi, pertama adalah berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang perasaan masing-masing. Yang kedua adalah mencari solusi bersama untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah mencari hiburan bersama untuk mengurangi stres dan meningkatkan kedekatan. Yang keempat adalah membuat komitmen untuk saling mendukung dan memperbaiki diri masing-masing. Yang terakhir adalah mencari bantuan dari ahli terkait jika diperlukan. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya, Mas Rehansan? Sudah, Sudah. Finda, mungkin cukup dulu ya, karena sudah 8.27, biar saya nanti punya kesempatan 10 menitan untuk bisa menjelaskan lebih luas lagi. Saya tutup ya. Terima kasih untuk Mas Yoga, Mas Farid, sama Mas Rehansan yang sudah kasih pertanyaan, dan yang lain yang sudah bantu diskusi. Terima kasih juga untuk Bapak, dan belum kompusnya ya. Kami tutup dengan wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Finda, dan kawan-kawan, kelompok kenapan yang sudah mempresentasikan tentang suami istri. Istilahnya memang membicarakan teori yang kita sendiri belum menjalani, itu masih di awang-awang ya. Jadi masih menekanerka, mengembarkan pernikahan. Seperti antum pada masa usia SD, berpikir tentang kuliah ya tak tergambar. Atau orang yang belum menikah, berpikir tentang diskusi poligami ya, tidak terlalu ham dalam pengertian. Pernikahan saja belum, bagi langsung diskusinya ke masalah. Kita tema besarnya adalah akhlak suami istri. Baik. Akhlak suami istri itu bagaimana kita bisa memahami kewajiban suami terhadap istri apa, kewajiban istri terhadap suami itu apa. Perlu juga diperhatikan ada istilah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu adalah kalau bicara hak, berarti sama dengan kewajiban. Misalkan gini, biar mudah ya. Kalau juga bicara kewajiban suami, apa itu sama dengan menjadi hak istri. Misalkan kewajiban suami memberi nafkah, itu otomatis hak istri. Istri punya hak memberi nafkah. Kalau ada suami yang menelantarkan istrinya tidak memberi nafkah, itu boleh digugat karena itu haknya. Jadi semuanya punya hak dan punya kewajiban. Misalkan apa tadi kewajiban istri sekarang, tadi kewajiban suami, kewajiban istri, tadi upamanya misalkan taat. Maka istri itu harus taat kepada suami. Itu hak suami. Jika ada istri yang nusus, istri yang nurhakan. Maka suami boleh menuntutnya. Tapi tentu tadi taat itu gantung spektifnya. Taat dalam contohnya yang bagaimana ya. Misalkan dalam ketaatan, disuruh sholat, istrinya malah sholat, suami menyuruh sholat. Itu wajib taat. Sampai memang itu perintah dari Allah. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya kontroversi, isti hadiah, seperti poligami, suami meminta kepada istri akan poligami. Apakah istri wajib taat? Disitu tidak harus ada ketaatan yang mutlak. Karena memang itu ada isti hadiah, ada perbedaan pendapat lama tentang hukum poligami. Yang pokoknya itu adalah menikahnya itu sendiri. Monogami. Ayat yang dibaca tadi oleh kelompok 8. Itu ayat ini juga sering kita dengar ya. Wa min ayatihi anu kolakolakum min anfasikum azwaza litas kunu ilaiha. Kalimat litas kunu ilaiha di rumah tangga itu. Supaya ada ketenangan. Ada ketenangan. Ada ketentraman. Sakinah itu kan tenang. Rumah tangga yang sakinah. Kalau mendoakan teman yang nikah kan mudah-mudahan Sakinah mawadah warahmah. Jadi Sakinah. Ada ketenangan. Tapi dengan poligami apakah akan semakin menambah ketenangan ataukah makan sebaliknya gitu. Jika dengan poligami tetap terwujud rumah tangga yang Sakinah, it's okay. Tapi jangan-jangan kata Evinda belum tentu juga ya suami bisa adil dan seterusnya. Malah dengan poligami itu malah terjadi cekcok. Tadi siapa bilang ya siapa tadi yang masalah bicara? Istian. Istian. Kemana Istian? Hadir Pak. Ya. Tentang fase-fase itu ya. Setiap orang rumah tangga satu istri saja tuh satu istri saja itu mengalami fase-fase. Ada fasenya kasih sayang, ada fasenya konflik. Bayangkan kalau istrinya empat itu fase itu semakin campur aduk mungkin ya fase konfliknya bisa semakin bertambah. Kalau satu orang istri ada fase konflik mungkin ya. Tapi tambah lagi istri fase konflik dengan istri kedua belum nanti tambah lagi fase konflik istri pertama dengan istri kedua dan seterusnya. Jadi kalau saya prinsipnya ya bagaimana bisa mewujudkan rumah tangga yang Sakinah. Jika dengan poligami tetap bisa Sakinah, bisa bertanggung jawab tadi yang dibaca siapa oleh Raih Hansan tentang ayat itu. Karena tak adil loh jika kamu memang bisa adil. Kalau adil itu dalam kurang kan ada dua. Adil dari segi materi oke bisa mungkin seorang suami gajinya 5 juta per bulan istri pertama dikasih 2 juta setengah. Cuman kalau poligaminya 4 gajinya cuma 5 juta pengen poligami istrinya 4 5 juta per istri dapat 1 juta setengah. Ya pindah mau dikasih uang sakunya 1 juta. Kan mendingan 5 juta utuh ya. Keputuhan rumah tangga banyak ini dibagi mungkin secara ekonominya sudah sangat mapan ya boleh lah. Dari segi materi saja mohon maaf ya kadang-kadang kelihatannya materinya biasa saja kececeran pengen poligami. Tapi poligami bisa menjadi solusi kata Yoga jika dalam konteks tertentu mohon maaf ya pasangan suami istri dari pihak istri mungkin tidak bisa memberikan keturunan suami minta nikah lagi karena ingin punya momongan ingin punya keturunan umpamanya ya ada kesepakatan ya mungkin boleh saja ya dan seterusnya atau seperti kasus Nabi itu Nabi kan menikahi kawan-kawannya jadi sahabat Nabi sahabat itu punya istri sahabatnya meninggal dunia dalam peperangan sebagai bentuk tanggung jawab Nabi itu seperti suaminya sawda kan meninggal dunia dalam medan perang jihad itu karena mengikut Nabi Nabi kan kasihan suaminya dari dorong untuk berjihad meninggal dunia dia seorang janda lalu kemudian dinikahilah sebagai bentuk tanggung jawabannya jadi menurut saya pertama poligami memang hukumnya boleh tapi kebolehan itu bukan berarti harus harus dianggungkan tapi melihat kondisi-kondisi yang lainnya tapi bagi yang yang apa yang sang ya tentu kita juga tidak boleh mencelain dan istrinya Ridho ya Pindah pun tidak boleh membencinya ya Pindah ya gak boleh membencinya kepada poligami walaupun Pindah atau kawan-kawan sendiri tidak sependapat atau belum kalau di Muhammad dia sendiri ya putusannya ya prinsip pernikahan itu monogami bukan poligami prinsipnya satu istri itu saja tanggung jawabnya kalau orang yang sudah paham di hadapan Allah yang berat bagaimana bisa mengantarkan istrinya ke surga itu tanggung jawab itu kalau nambah istri dua, tiga, empat ya silahkan tapi tanggung jawab bagaimana bisa mengantarkan istrinya yang empat itu ke surga semuanya kalau siap ya monggo silahkan saja baik itu nah saya melebar ke pertanyaan dari Hansan karena ini babnya suami istri itu ada pengantarnya pengantarnya tarif yang kemarin sudah didiskusikan apa namanya pengantar rup khidmah saya juga kemarin baru saja mengkhidmatkan pengantar 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 dari Jakarta jadi pas ini dulu ke Jogjanan diantar saya untuk mengikibah nah ini pertanyaan dari Hansan pengantar saya masih kuliah mas semester 6 di Lipia tapi dia usianya sudah dewasa ya karena kuliah dulu di Arroyah 3 tahun kemudian sekarang masuk ke Lipia jadi kalau dari segi kuliah dia masih kuliah boleh saja nikah pada masa kuliah asalkan sudah siap dia pun rasa sudah siap siap dalam pengertian siap juga memberi napa sambil kuliah dia sudah punya pekerjaan kalau di Lipia kan di Lipia kan kuliahnya gratis dari Saudi Arabia tidak tidak berpikir biaya apa itu biaya kuliah kalau Antum masih kuliah sudah pengen nikah sementara biaya kuliahnya dibebankan kepada orang tua ah menurut saya itu kederu orang nikah itu artinya orang yang sudah siap berlepas diri orang tuanya seperti kemarin dalam diskusi sebelumnya masa terakhir kita dengan orang tua itu menikah siapapun kalau ada seorang laki-laki yang sudah berani mengajukan proposal untuk nikah berarti dia sama dengan sudah berani mengajukan dirinya untuk mandiri dari orang tua jadi kalau orang sudah ingin nikah masih kuliah tapi kemudian biaya perkuliahnya masih dibebankan ke orang tua itu gak berprestasi namanya orang yang berprestasi boleh saja nikah sambil kuliah tapi dia sudah mandiri dia sudah punya usaha dan mampu juga untuk mengatur waktunya kuliah juga tetap jalan itu satu ya pertimbangannya jadi hukumnya boleh saja nikah malah usia kuliah boleh tapi timbangannya itu pertama dari pihak laki-laki siap gak untuk mandiri dari orang tua memberi nafkahnya bayar kos makan saja masih ditanggung orang tua ini harus nambah lagi memberi makan anak orang lain itu itu kan kalau itu punya istri kan itu dia yang siapa yang menanggung makannya jangan di yang nanggung makan masing-masing yang mertua saya yang pak sendiri itu gak banyak orang belum siap nikah jadi jangan menikah selama si kuliah dalam pengertian belum siap kemudian yang kedua saya juga menemukan contoh beberapa kawan yang menikah saat kuliah ada satu kawan dulu saya juga kan pernah kuliah di wadah ya dulu satu kawan dia nikah dan ada juga murid-murid saya beberapa orang yang juga dalam masa kuliahnya ada yang menikah tapi dari simpulan saya kurang lebih tiga orang yang saya tahu menikah dalam masa kuliah itu problemnya banyak mas dari kawan-kawan problemnya sangat banyak istrinya punya apa ya punya cita-cita ingin sukses kuliahnya minimal menjadi gagal karena wanita kan gak bisa kalau masih kuliah pindah ya kalau masih kuliah kan ada perasaan tahu ingin ngurus suami kebalik kalau sudah hamil tambah repot lagi ngurus anak coba bayangkan ngurus diri sendiri saja rep belum bisa ngatur waktu belum ada tugas belum ngurus anak sehingga ini gagal kuliahnya ini yang satu yang dua masih bisa berjalan tapi yang satunya cuti dulu bertahun-tahun cuti ketika hamil cuti lagi temel cuti lagi dan yang satu lagi sampai terjadi perceraian jadi tiga contoh kasus itu menurut saya contoh kasus yang tidak baik artinya dia belum siap kalau sambil kuliah itu gak siap karena sama-sama masih egonya kan masih kayak antum lah masih ingin kuliah ingin apa ingin apa seperti orang pacaran saja ini sudah bukan main-main pacaran kan main-main jadi contoh itu saya kira bisa menjadi pelajaran kecuali bagi yang sudah siap nikah seperti ini saya sedang bercerita kemarin saya baru mengimbahkan ponaan sebelumnya sudah saya tanting dulu masih kuliah sudah siap sudah pertama dari segi kuliahnya memang gratis bahkan dapat uang satu kalau kuliah Saudi itu di Libya kan uang satu digaji malah orang belajar itu dapat gaji terus dia juga nyambi bekerja sudah dia punya penghasilan yang cukup untuk hidup berdua kalau sudah siap begitu silakan dan dia juga punya hak agama dengan agama itulah yang akan menjadi menjawab atas pernikahannya walaupun dirinya masih mulia kalau si calon istrinya sudah selesai ya karena dia langsung kalau yang ini pun saya kan kali itu contoh jadi mas Raihan pertanyaannya boleh tidak boleh tapi kalau harus tidak itu pertimbangannya terima kasih persen kewajiban suami terhadap istri nah ini kewajiban itu terhadap suami jadi sama anda ada dar-darinya kewajiban suami itu memberi mahar memberi nafkah, harus baik kepada istri, gak boleh kerasan terhadap istri KDRT dan kewajiban suami ini membimbing dan mendidik, ini kewajiban jika kewajiban ini tidak diamalkan oleh para suami, maka akan dipertahankan dihadapan Allah, jadi untuk apa hanya sekedar nikah kalau dia gak paham kewajibannya kewajiban suami ini berarti menjadi hak bagi istri nah sekarang apa kewajiban istri kewajiban istri patuh pada suami, juga isan al-asyariya bergaul dengan baik dengan suami berarti ini menjadi hak bagi suami istri saya juga sama-sama karir jadi ngajar, harus berangkat setengah tujuh tapi istri saya berusaha sebelum berangkat, sudah rapiin dulu rumah, lalu kemudian menyiapkan sarapan yang untuk saya dan untuk anak-anak jadi walaupun meninggalkan anak berangkatnya lebih dulu istri saya ya, tadinya sudah bertanggung jawab itu dia menjalankan kewajibannya dan saya juga di awal pernikahan tadi kita pindah, harus ada komunikasi ya dalam pernikahan, dengan karir ini jika tidak mengabaikan kewajiban seorang istri terhadap cuami dan anak-anak, itu lebih baik gak usah ngajar saya sebagai suami akan bertanggung jawab memberi nampak, tak apa harus ngajar tapi jika bisa memahami tentang itu semuanya tentu saya juga memberikan kebolehan istri boleh juga beraktifitas ini yang penting komunikasi dan yang terakhir sekali ada kewajiban bersama ada hak bersama hak bersamanya tamatu badani kemudian saling mewarisi nasab dan anak menyenangkan dan membahagiakan jadi seperti mendidik anak itu adalah tanggung jawab bersama itu ada kewajiban suami kewajiban istri dan ada mersih baik cukup sudah jam 8 lebih 4 3 temannya akan datang mahu nana ya yang baca Quran supaya semuanya bisa membaca silahkan dari sekarang lihat saja berarti sudah akhir ke 40 berarti lanjutannya ya satu atau semua ya ya jadi silahkan orang mas siapa tadi ketua kelasnya Randy Randy masih ada kak Randy coba dilihat Randy masih ada gak yuk tadi ada kuliah sudah meninggalkan page list baik abisnya nanti akan di cek antum supaya punya bukti ya silahkan di screenshot dulu kalau Randy belum sempat melalui ada buktinya ya mari kita akhiri kuliah kita pada kesempatan pagi ini dengan Jakarta Majlis sampai naqabah umat mihabdika sekalabai lahat insu Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih